Di segar, lime cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran, charcoal fresh, 3 kali lawan bakteri, segar tahan lama dan percaya diri, apapun aktivitasmu, baru Rexona Man Natural Fresh. MU datangkan mantan petinggi Siti sebagai siung, segitu pengennya jadi kayak tetangga, apakah bakal bisa sama? Langsung aja kita bahas di The Derby. Hey yo, selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United yang memiliki CEO baru, anjay ya. Menunjukkan betapa frustrasinya mereka, sampai harus ngebajak dari tetangga. Tetapi sebelum kita nanti membahas itu jauh lebih dalam, Koci, tentunya kita akan membahas dulu statement-statement yang kontroversial. Yang terjadi pada minggu ini kita compile dulu untuk lo kasih komen sedikit, tentunya di segmen Kardus adalah kunci sikat. Oke yang pertama tentunya datang dari pemain kesayangan gue, Kyle Walker ya, semakin tua semakin lightning atau cepat dia. Dia baru saja memberikan statement yang memicu dan memercik kontroversi dari para penggemar sepak pula. Dia bilang bahwasannya menurut dia Kevin De Bruyne bisa disejajarkan dengan Ronaldo dan Messi. Lo kasih tanggapan dikit dulu dong, kawan kita. Ini mantan pemain ayam sayur ya, jadi otaknya gak sengklek. Wih, tapi memberikan dampak langsung kemarin dari selah cedera. Kevin De Bruyne ini salah satu playmaker attacking midfield yang terbaik pada saat ini. Tapi kalau dibandingin Ronaldo dan Messi ya enggak lah. Mungkin ini kalau gue bisa contoh-contohin mungkin Kevin De Bruyne itu sejajarnya sama kakak kali ya. Iya, kalau dia sekarang, performa sekarang di usia umur 22 mungkin iya. Iya betul. Usia umur 32. Karena ada pemain-pemain yang cukup bagus kayak Wesley Snyder, tapi gak kayak Messi sama Ronaldo. Gak top. Yang bisa mendominasi selama dekade. Iya, iya. Bahkan Bapak masih belum di jajaran mereka, Ronaldo Messi. Menurut gue. Jadi menurut lo, Walker kardus. Hanya karena dia mantan pemain Spurs nih. Iya, semua mantan pemain Spurs kan gitu. Denny Rose. Gak jelas memang. Rick Wilong. Oke, oke, oke. Berarti ini menurut lo belum ya? Belum ada di level itu nih, Kevin De Bruyne? Belum? Gak akan juga. Oke. Dia usia 32, come on. Iya, iya, iya. Mungkin dia masih umur 3, 4, 3, 5 masih bisa bermain lah. Dalam arti masih punya kontribusi lah. Tapi kalau enggak lah. I mean dia nge-topnya juga baru berapa tahun terakhir kan. Semenjak pindah ke City dan dilatih Pep Guardia, ketika di era Pelegger ini juga gak se-impactful itu. Enggak se-impactful itu. Iya, bener, bener, bener. Ya makanya analogi gue tuh sejajarnya sama kakak kok. Iya, bener, bener. Ketika Milan lagi top topnya, 4, 3, 4 musim kan dia bagus. Di Brazil, di Milan. Iya, betul. Iya, iya, oke. Oke, itu pendapat Coach Yasin kalian bisa setuju, bisa enggak. Tapi ada juga kawan kita nih, satu lagi, striker semenjana. Darren Band. Ini sempat masuk timnas Inggris loh nih. Darren Band kawan kita ini. Dia bilang, Arsenal sebaiknya mendatangkan Ivan Toni bisa untuk jangka panjang dibandingkan Karim Benzema. Gue ini kocak sama pemain Inggris. Mereka selalu menilai sesama pemain Inggris itu tinggi banget. Iya, iya, iya. Dan ini bukan pertama kali. Dan bukan hanya dari Darren Band. Iya. Bahkan komentatornya yang lain-lain juga. I mean, kalau lu bandingin Toni di dunia striker, ya nomor 8, eh sorry, level keempat, kelima kali. Levelnya Toni, persis kayak yang ngomainin. Darren Band itu kan juga sebenarnya karena ketika dia main kan level-level Toni doang gitu. Betul, dan pada saat dia main di timnas juga, timnasnya lagi ambur adul kan. Iya. Iya, betul. Bener-bener kocak tiap minggu lihat statement. Sesama semenjana saling dukung. Ini adalah maksudnya bottom line-nya. Tapi kalau kita bilang, ada mungkin beberapa part dari komen ini yang bisa dikonsider lah. Kalau untuk jangka panjang katanya. Enggak juga. Untuk jangka panjang enggak juga. Justru cilaka kalau untuk jangka panjang. Lu udah bayar gaji gede, lu beli gede, jangan flop. Kenapa sih lu enggak percaya sama Toni? Bukan, gue enggak percaya. Gue liat dia, gue kan sering liat dia main. Bukan improvement terhadap Neketia lah ya. Loh, kalau improvement terhadap Neketia ya enggak usah susah amat. Nunes yang gue bilang flop aja lebih bagus daripada Neketia. Iya, memberikan impact lah seenggaknya. Iya, walaupun cuma dalam 5 pertandingan dari 20 penampilan di IPL. Tapi at least lebih bagus daripada Neketia. Neketia wapuknya minta ampun. Nah ini berarti menurut lo Tony, eh sorry, si Darren Ben kardus ya. Banget. Oke, itu dia tadi dua statement yang dua-duanya dicap kardus oleh Coach Justin. Dan sebelum kita lanjut ke segmen in-depth untuk membahas tentang Timnas dan juga sebuah pembajakan kontroversial yang baru saja terjadi oleh Manchester United. Gue pengen ngajak kalian buat belanja karena ada spesial promo ketika ada Coach Justin. Sikat Coach, ya ada spesial discount hingga 40% tanpa minimum pembelian untuk para doma. Langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian untuk dapatkan promonya. Atau bisa langsung klik link di pin komen sekarang juga. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang pembajakan kontroversial Omar Bereda yang baru saja ditunjuk sebagai CEO baru Manchester United. Segitu desperate kah MU untuk kembali bangkit sehingga harus membajak kekuatan dari tetangganya. Kita bahas di segmen in-depth. Oke, sebuah langkah kontroversi terjadi gitu kan. Omar Bereda ditunjuk sebagai CEO Man United yang baru. Bukan Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc akhirnya menjadi board member saja. CEO-nya Omar Bereda. Kemudian Direktur Olahraganya Dan Ashworth. Dan juga nanti ada board yang akan membantu untuk akuisisi pemain. Nah, ini sebuah langkah bold yang diambil oleh INEOS yang memiliki 25 persen kepemilikan atas Man United gitu. Kita sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu statement resmi dari MU terkait penunjukan ini. Dia bilang, Penunjukan Omar Bereda adalah langkah awal klub untuk menempatkan penampilan di lapangan sebagai prioritas. Dan inilah yang akan dia kerjakan gitu. Gue gak tau sebesar apa peran si Omar ini. Karena setau gue, yang keluar ke media adalah peran Siki Begiristan sama Soriano sebagai CEO. Di sisi lain, artinya gue gak tau dia apa sih fungsinya di sana? Dia COO. Chief Operating Officer. Kalau dia CEO, artinya ke MU ada sebuah promosi. Betul. Jadi untuk orang yang profesional, kerja di corporate kayak lu gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini sebuah promosi. Oke. Betul. Nah, masalah satu merah, satu biru, apa-apa itu kan ya gak penting gitu loh. Gak penting. Iya kan? Ini kan profesional. Ini profesional. Betul, jadi gue juga gak ngeliat, apa namanya, masalahnya di mana. Karena untuk dia pribadi akan menjadi tantangan baru, di mana dia, apa namanya, diberi kesempatan untuk merombak atau membuat sebuah fondasi penting, kuat, agar kedepannya mungkin bisa kayak si dia. Cuman gue sih gak yakin bahwa ini akan, impactnya akan besar. Cuman kalau kita lihat, kita harus lihat, kalau ingin membandingkan dia berhasil atau enggak, kan lihat sejarahnya ini seperti apa. Betul. Nah, itu katrok. Jadi any failure akan dianggap kesuksesan ya. Jadi kerjaan dia gak terlalu berat. Gak terlalu berat. Untuk bisa lebih bagus daripada sebelumnya. Iya, iya. Dan ini bukan karena mereka beli Anthony 100 juta, jauh-jauh sebelum-sebelumnya. Iya kan? Terlalu banyak pemain overpriced lah, beli pemain yang gaji terlalu tinggi lah, dan lain-lain. Nah, ini tugas dia untuk memperbaiki itu semua. Jadi dia hanya akan bisa sukses. Gak akan gagal. Tidak akan bisa gagal. Karena sejarahnya begitu katrok yang dibawa Woodward, Arnold, jadi dia cuma bisa akan ke atas. Tapi sebelum gue bahas secara detail ya, untuk siapa dia, kemudian apa ekspektasinya, fungsi dan tugasnya nanti. Gue pengen dari perspektif ini aja Koci, dari perspektif persaingan. Apakah segitu sudah buruknya MU sampai, ini kan langkah pembajakan yang apa ya, dari tetangga lu. Tetangga lu membuktikan bahwasannya dia bisa ngerun proper club gitu kan, di luar lapangan juga. Selain di dalam lapangan, luar lapangan juga ternyata jadi benchmark nih sekarang. Apakah segitu mundurnya MU sebagai sebuah institusi sampai akhirnya lu harus membajak tetangga lu untuk bisa ngerun sebuah club dengan baik dan benar gitu. Gue itu selalu bilang, sebenarnya apa sih yang ditinggalkan oleh Sir Alex Ferguson selain trofi? Ya hampir gak ada sih. Nothing, bener-bener nothing. Dan ini salah satu fakta yang muncul dari statement lu. Bahkan yang di luar sepak, non sepak bola pun, ancur-ancuran. Sampai harus ngambil tetangga gitu. Dan waktu gue mengeluarkan statement itu berapa tahun yang lalu, gue udah heboh semua kan. Wah Sir Alex Ferguson hebat. Ya memang hebat banget. Hebat. Tapi dia tidak meninggalkan legacy, nothing selain trofi. Kalau lu lihat pep atau apa, minimal filosofinya di Lamasia, di apa masih ada. Ya. Oke. Lu lihat gak usah munceng, munceng berpanggal, pep masuk atau apa, permainannya masih ada. Oke. Maka dari itu, ya gue gak heran juga kalau ini terjadi dengan MU, ternyata masalahnya MU jauh lebih besar daripada yang orang pikir. Bukan masalah pemain pelatih, tapi management juga masalah. Dan itulah kenapa si Glaser rela menjual 25 persen, sebenarnya untuk dia gak penting-penting, gak aman duji gitu satu M. Iya kan? Iya. Rela menjual karena biar yang masuk yang ngurusin olahraga, bagian olahraga ini, itu adalah pemilik juga. Iya. Yang membaiklah nanti. Karena sebelumnya kan karyawan semua. Iya. Dalam arti lu mau rugi atau enggak, rugi duit gue, untung lu yang dapet kredit. Sekarang kan lu pemilik semua, kalau rugi ya duit lu juga yang rugi. Betul. Jadi, apakah ini menjadi langkah yang tepat, ya kita gak bisa bilang sekarang. Apakah mendatangkan Omar adalah langkah yang tepat, gue rasa gak cukup kalau Omar doang. Jadi, dia harus diberi kebebasan untuk bikin timnya sendiri, dikasih dana juga, dana apa namanya. Semoga manajemen dan teknis, non teknis dan teknis itu satu visi untuk kedepannya buat MU. Oke, nah kalau gue kasih POV dikit ya dari apa, karena gue pernah kerja sama dia Koci. Oke. Omar ini salah satu karyawan. Karyawan Panyol ya? Iya, salah satu karyawan terlama yang ada di Siti. Oke, oke. Bahkan sebelum Ciki sama Ferran masuk, dia udah pindah di luar. Dia di bajak duluan. Dia adalah orang yang awal-awal di bajak dari Barcelona. Dia orangnya kayak gue Koci. Dia jagonya di sales. Ah, oke. Jadi, ini orang yang mengawali karyanya di Siti di sponsorship dan sales. Iya. Nah, dia, karena gini, tantangannya dia nih ya menurut gue, ini sama seperti yang gue hadapin. Jadi, kalau lu ngejual MU, lu sebagai orang sales, lu gak bisa jual MU. Lu adalah sales paling goblok di dunia ini. Stupid, betul. Makanya orang yang nganilai, wah, Edward Ward, Richard Arnold, jago banget, komersial. Ya, lu jualan MU, bos. Kalau lu gak bisa jual MU, lu orang yang paling goblok yang ada di dunia ini. Sales paling goblok menurut gue. Setuju, setuju. Itu MU itu gak perlu dijual. Gak perlu dijual, udah gede banget. Iya, yang lu perlukan adalah membuat begitu banyak variasi, diversifikasi, sehingga lebih menarik dari segala sudut. Tapi, brand ini begitu besar, sehingga gak perlu dijual. Gak perlu. Orang yang datang. Orang yang datang untuk ngetok, biar bisa kerjasama. Nah, sepak gue gak perlu manajer. Nah, brand yang datang. Iya. Gak perlu manajer. Makanya, kalau lu gak bisa jualin Justin kayak gue, ya berarti goblok lu udah gitu. Sesimpel itu. Nah, itu yang menurut gue perspektif yang harus para pecinta sepak bola dapet. Karena Omar Bereda masuk ke Siti dan disuruh menjual Siti. Di awal-awal. Nah, sekarang kalau lu jadi orang sales, lu harus jual Siti, cari partner, cari sponsor. Itu susah. Itu susahnya minta ampun. Lu harus punya kreativitas, lu harus jago produk, lu harus jago partnership. Dan itulah yang dibangun oleh Omar Bereda. Makanya dia naik kok sih. Dari awalnya sales sponsorship, dia naik jadi head commercial Manchester City. Dari head commercial Manchester City, dia naik jadi head commercial City Football Group. Jadi dia ngerepresen Melbourne, Yokohama, Girona. Sampai dia sukses juga disitu, akhirnya dia naik menjadi CEO. Nah, apa aja sih beberapa yang notable yang gue tau, yang gue pernah kerja bareng sama dia. Satu, gue pergi ke pitch bareng sama dia tuh di Wix.com. Wix.com itu adalah company yang bisa menghosting website. Nah, dia pengen mensponsori antara Manchester United atau Manchester City. Dan dengan kekreatifan Omar, cara dia bikin paket, cara dia meyakinkan klien, dia bisa ngalahin MU, lu bayangin. MU tuh pitch buat Wix.com, tapi yang menang tuh Siti. Jadi kalau lu compete sama MU, ke sebuah pitch dan lu menang, kliennya milih Siti ketimbang MU, berarti lu hebat. Cuman dia hebatnya kan di sales. Di sales. Sekarang yang dia pegang kan, ya sebagai CEO lu harus kekuasai semuanya ya. Nah, itu makanya. Termasuk sales. Termasuk sales. Makanya itu yang akhirnya dia step up naik pelan-pelan nih, Koci. Nah, kekuasanya mulai naik. Akhirnya di situ dia yang ngedeal-in all or nothing. Man City yang pertama. Itu 10 juta pound tuh. Dari situ commercial city naik. Kemudian dia sekarang lihat impact-nya terhadap Girona. Gimana dia mindahin resources antara sesama parent club ya. Akhirnya Girona sekarang membaik gitu. Nah, itu yang akhirnya dikomplement. Cuman yang gue... Bentar, dia itu kan COO di Manchester City. Enggak. Dia COO di City Football Group. Oke, oke. City Football Group. Jadi itu beneran di New York. Di Kelola semua. Di Kelola semua. Punya kuasa di semua klub. Oke, oke. Nah, itu yang menurut gue akhirnya dia menjadi shadowing Ferran Soriano. Ferran Soriano itu membuat gebrakan, policy, kebijakan, partnership, strategik, dan juga politik. Hari-harinya, eksekusinya dikerjain sama Omar. Nah, sekarang dari level karir kayak orang sama lah. Gue juga profesional. Kalau gue udah ngerjain semua dan gue harus geser Ciki Begirisan dan Ferran Soriano gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Ini udah gue udah mentok nih di City. Kecuali mereka mundur. Kecuali mereka mundur. Di City Football Group, Omar Bereda tuh udah mentok. Makanya gue paham sebagai profesional. Iya, iya. Gue juga paham. Dia mengambil pekerjaan CEO Man United. Ini buat dia dalam promosi. Makanya gue tadi tanya, emang dia jobnya apa sekarang? Iya. Gue bilang CEO ya. Wajar dari CEO ke CEO. Betul. Dan itu yang menurut gue menjadi sebuah hal yang akan didapatkan oleh MU nanti. Yang gue rada worry adalah level of leadership-nya nanti nih. Gitu kan. Dia biasa menjadi orang kedua. Nanti sekarang nih lu jadi orang pertama nih. Dan lu bisa mendapatkan resources ke semua yang terbaik gitu kan. MU itu kan wah gila dari sisi marketing. Kalau gue dulu juga gitu kok. Tantangan gue kan gue pernah jualin lu. Gue pernah jualin Nagita Slavina. Yang top lah ya. Dan tantangannya adalah gimana caranya gue bikin bisnis. Untuk tanpa menjual lu, tanpa menjual Nagita. Tapi klien tetap apa sih? Nah itu nanti. Ini nanti nih yang menjadi tantangannya dia di Manchester United menurut gue. Dan mungkin itu kita lihat dari sisi aspek futbolnya. Nah itu nanti yang harus menjadi tolak ukur atau KPI si Omar Bereda ini. Nah untuk merombak squad. Menurut lu apakah Omar Bereda aja cukup atau dia masih butuh bantuan? Kan udah di... Butuh banyak bantuan. I mean kalau dia sebagai CEO dia harus ngurusin sales juga. Dia harus mengangkat income-nya MU. Walaupun MU di masa terselok-seloknya aja. Income-nya paling gede. Memecahkan rekod bahkan. Betul, betul. Jadi artinya lu jelek aja lu masih bisa jualan gitu loh. Bener. Nah itu yang dia tetap dia pegang di samping itu ya dia harus bisa kerjasama dengan tim teknis. Artinya dia harus punya direktur teknis. Udah diangkat juga si Dean Ashworth itu gitu ya. Dia harus punya direktur teknis dan dia harus direktur teknis yang harus sevisi antara dia, Dirtek sama pelatih. Oke siapapun pelatihnya. Terus baru mereka mengambil keputusan siapa yang di... Makanya salah satu statement yang keluar pada saat Ineos mengambil alihnya MU adalah semua pembelian pemain, penjualan pemain harus lewat Ineos. Oke. Dalam arti Ineos harus tahu. Maka dari itu gue bilang, ya ini dia butuh tim. Tim yang bener-bener kompak yang sukses untuk bisa. Dan itu mungkin dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. At least fondasinya dibangun. Mulai dari beli pemain yang bener deh. Ya. Lu kalau beli freight 60 juta, how stupid are you? Nah ini mungkin yang akan kita lihat mulai pelan-pelan pengambilan keputusan untuk terkait Football side of things gitu kan di Man United akan obviously akan improve. Ya kita harapkan nanti ini jadi persaingan yang jauh lebih semarak ya di kota Manchester terutama ya gitu. Karena ya dengan hadirnya Omar di MU gue berharap ya ada perlawanan lah. Setidaknya kan satu diambil gitu kan. Jangan di City semua. Karena kan kalau masih ada Pep ya agak susah menurut gue gitu ya. Selama ada Pep Guardiola di MU ya susah. Tapi ya siapa tau ya kerja sama antara Omar dan Ten Hag ini jadi sebuah kombinasi yang juga lumayan oke gitu. Dan hadirnya Redcliffe ini bener-bener bisa menaikkan kepercayaan diri Man United. Terutama para fansnya memberikan semangat baru ya. Terutama bagi fans-fans yang selama ini udah kesel banget dengan Glazer. Tapi sekarang rasa-rasanya seperti ada angin baru yang dibawa oleh Glazer ke United koci. Ya semoga aja Redcliffe beneran bisa bawa perubahan dan bawa United kembali bersaing. Di papan atas. Jadi kepercayaan diri fansnya yang tinggi lagi sama kayak Reksona Main Lime Cool yang menambah kepercayaan diri kita. Karena penuh dengan kesegaran selama 72 jam. Dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen di bawah ini. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Reksona Main Lime Cool. Dan selalu tentunya tandai kalender kalian untuk live reaction jadwal live reactionnya kita. Karena sekarang nanti ke depannya kalau koci live reaction nonton pertandingan juga akan kita hadirkan di TikToknya lah. Biar bisa kalian langsung beli juga Reksonanya ya. Betul. Karena diskonnya beda banget gitu ketika live-nya sama koci Justin. Nah berikutnya kita akan membahas kemenangan timnas kita atas Vietnam kemarin. Sehingga asa kita di Pelasia untuk lanjut ke babak knockout masih tersimpan. Walaupun tricky match atau laga maha berat sudah menanti di laga pamungkas yaitu kontra Jepang. Nah sebelum kita bahas sedikit preview. Kita bahas sedikit statement dari coach Shin Taeyong setelah pertandingan. Ya kita lihat dulu. Ya setelah kemenangan atas Vietnam kemarin ditanya. Apa sih yang harus diperbaiki atau support apa yang dia butuhkan gitu ya. Ketika sekarang sudah beberapa tahun melatih timnas. Dia bilang tidak mudah meningkatkan kualitas timnas Indonesia jika kompetisi domestik tidak diperbaiki juga gitu. Nah itulah salah satu input yang dia sampaikan kepada wartawan setelah kemenangan atas Vietnam. Lu komen dikit dong koci terkait sentilan dari... Ya dia bener. Oh iya bener. Dan kelihatan kan pada saat pemain Liga 1 turun. Termasuk Mark Locke yang naturalisasi tapi main di Liga 1. Betul. Liga 1 turun. Gak ada kontribusi. Bahkan cenderung menurun permainan. Ini semua orang bisa lihat itu. Lu mau benci esin tayong pun lu sendiri bisa ngeliat. Dan itu dua kali terjadi. Betul. Di match pertama dan match kedua. Iya. Setiap kali ada pergantian pemain justru kualitasnya menurun. Menurun. Dan selalu terjadi di babak kedua. Dan selalu yang masuk adalah pemain Liga 1. Benar-benar. Pemain Liga 1 yang benar-benar konsisten bagus. Untuk gue cuma satu. Yaakob Sayuri. Ya itu pun kemarin sebenarnya di babak pertama menurun nih kualitasnya. Di match kedua. Match pertama bagus. Match pertama bagus. Nah sementara di satu match-match dua. Yang dari Liga 1 ya mungkin Hernando doang as a keeper. Iya. Nasar. My man. Hernando doang. Tapi juga gak bagus-bagus amat gue kemarin. Ya ada satu safe crucial di akhir. Satu safe crucial. Iya tapi kalau lu semua safe ditunggu sebagai safe crucial. Nah tugas keeper apa? Kan untuk menahan bola. Ya emang bener itu kerjaannya dia. Iya makanya. Kecuali. Untuk gue ya biasa aja. Itulah bikin gue kok bisa Hernando jadi man of the match. Ya maksudnya kecuali syutingnya 99 gitu ya. Iya betul. Ke dia peluang emas ya 98nya dia safe gitu. Yang safe itu syutingnya juga ke arah dia kok. Jadi untuk gue sih penampilan dia biasa aja. Nothing special. Berarti itu. Cuman pemain-pemain lainnya. I mean lu lihat Justin Hapner lah. Dia baru gabung. Baru aja. Mungkin belum dua minggu dia gabung. Bisa perform kayak begitu. Dan lu masih teriak-teriak ini. Kocak aja. Ini kan mereka semua bermain untuk merah putih. Iya. That's goal point. Dan salah satu hal yang pengen gue highlight adalah sering banget terjadinya kesalahan individu. Baik dari first touch, second ball. Ini selalu sering kehilangan. Dan itu tidak akan berubah. Nah itu. Nggak akan berubah. Itulah kocaknya fans kita. Bukan hanya di timnas. Di luar negeri juga gitu. Netizen kita kan banyak yang kocak. Terutama yang kuar-kuar. Oke. Yang waras itu paham semua. Nggak kuar-kuar. I guarantee you. Kesalahan-kesalahan di belakang itu pasti terjadi. Pasti terjadi lagi. Pasti terjadi. Kenapa? Yang murni karena kualitas semuanya kita gitu-gitu aja. Medioker. Nah inilah upayanya. Walaupun yang baru masuk ini lebih bagus daripada Liga 1. Tapi yang baru ini kan dari Jody Amat. Liga Malaysia. Iya. Oke. Hoopner. Hoopner. U21. U21. Jenner. U21. Iya. Stripe. U21. Iya. Oke. Terus Sandy Walsh. Yang agak mending itu masih dari Mechelen. Iya. Eh sorry dari Norway. Norway. Eh apa sih dia? Liga apa sih dia? Sandy Walsh dari Mechelen. Benar. Belgia. Belgia. Shane Patinama dari Norway. Oke. Itu pun juga bukan klub-klub yang top. Ngerti gak? Bukan dari Liga yang top. I mean. Kalau lu bicara Liga K6 di Eropa. Liga Belanda. Divisi utama gak ada. Cuman satu. Tom Haye yang baru dinaturalisasi tapi belum main. Itu yang benar-benar senior. Jadi what do we expect gitu loh. Bahwa lu gak mau pemain kita gak bikin kesalahan. Berdasarkan apa? Kalau mereka sebagus itu. Hapner udah main di tim utama Walsh tiap minggu. Iya. Oke. Terus Jenner udah main di Ajax bukan Utrecht. Betul gak? Iya sih. Lu kan begitu. Iya. Tim utama aja belum tentu lolos. Terus lu berharap mereka gak bikin kesalahan. Kan kocak gitu loh. Iya. Dan kalau dari level taktik. Sebenernya menurut gue udah ada improvement yang signifikan. Banget. Pertandingan pertama ke pertandingan kedua. Banget. Apa perubahan taktik yang diterapkan oleh Shintayong. Sebenernya berhasil gitu loh Koci. Iya. Mengadaptasi terhadap lawan dan strategi yang ingin dia mainkan. Sebenernya bukan satu kedua gak terlalu jauh beda. Tapi dari friendly match. Dari friendly match. Dari kualifikasi dimana gue kritik Shintayong. Dia bilang kita itu gak bisa main bertahan. Satu kita gak bisa bermain yang tiga back. Iya. Dirubah lah jadi main empat back. Iya. Jadi mungkin Shintayong nonton just talk gue gak tau. Iya pasti lah dia keliat. Apa nih yang terkini. Di derby gitu kan ya. Dan apa namanya. Terbukti dia merubah ke empat back. Iya. Iya kan. Dan prestasinya jauh lebih bagus daripada prestasi kita sebelum-sebelumnya. Dan lu banyak banget dikritik ya. Sama beberapa orang lah di luar sana. Banyak. Yang katanya. Itu tiap hari. Itu tiap hari. Yang katanya lu mendukung. Apa lebih mendukung Rafael Stroik. Ketimbang opsi striker yang lain. Tapi kalau gue liat dari pertandingan pertama. Pertandingan kedua gitu ya. Yang membedakan antara Stroik. Sama striker lain yang dimasukkan. Itu decision making dan efektivitas. Dimana dia memainkan peran yang dia mainkan tuh. Dengan menurut gue aman dan cukup. Dimana dia nahan bola. Dia duel. Dia pressing gitu ya. Terus dia buka ruang. Lu striker itu punya banyak kekurangan. Tapi dia baru 18. Betul. Lu bandingin dengan yang sudah masuk. Yang sudah jauh di senior. Nah sementara ketika yang lain. Dimasukkan sebagai striker. Lu liat maksudnya kayak gimana mainnya. Betul. Hoki caraka kayak begitu. Betul. Egi kayak begitu. Betul. Jadi. Egi lebih parah lagi. Egi lebih parah lagi gitu. Jadi. Gue jadi paham maksud gue. Oh kenapa sih dia yang terus-terusan dipasang. Ini ibaratnya kayak Jose Mourinho. Nanya nih. Ditanya sama wartawan. Lu kenapa sih lu? Masangnya lu kaku mulu waktu di MU tuh. Lu? Waktu di MU. Ya karena itu. Ya. Lu masih ingat pada live reaction kemarin. Banyak sekali netizen yang ngomong di komentar. Iya. Kok ini gak main? Kok ini gak main? Kok line upnya 4 muda? Kok gak berubah? Kok gak ini? Terlalu banyak kok ngerti gak? Iya. Percayalah kepada pelatih. Betul. Percaya kepada pelatih. Percaya bahwa dia tidak menurunkan seorang pemain. Karena dia yang tahu kondisi di tim itu seperti apa. Betul. Siapa yang kurang perform pada saat latihan. Siapa yang cocok. Dia udah menganalisa lawannya seperti apa. Tapi netizen kita akan lebih hebat. Iya lebih ini semua. Jago semua. Maka dari itu gue selalu bilang. Apapun yang gue omongkan. Apapun yang. Kan terbukti semua lama-lama. Iya. Kalaupun kita gak lolos. It's okay. Progress yang kita lihat. Iya. Dan berdasarkan kualitas yang pemain kita miliki. Ini udah jauh bagus. Bagus banget. Iya. Dan masih aja yang bilang. Sintayong out. Masih ada yang minta Sintayong out. Iya. That's okay. That's pendapat mereka. Tapi lama-lama netizen yang waras ya. Iya. Yang hatinya tidak penuh dengan dengki. Akan melihat siapa yang benar siapa yang salah. Dan kalau kita lihat. Menuju laga pemungkas kontra Jepang. Iya. Ini laga maha sulit. Kalau kita bisa sampaikan. Tapi kalau kita bisa nahan Argentina selama 70 menit gak kebobolan. Ya ini kan sebenarnya cari satu poin nih Koci. Gitu kan. Tapi itu kesalahan banyak-banyak tim. Bermain untuk imbang. Ya itu yang gak boleh kan sebenarnya gitu. Gak boleh. Tapi kalau bermain untuk menang ada kemungkinan kebobolan pasti. Dan itulah kenapa pelatih kayak Jose Mourinho ada. Gini gini gini. Mourinho tuh di lima meser akhir dipecat. Oke. Jadi kalau lu masih dukung Mourinho. Lu jangan lupa lu dua kali kalah taruh nama gue karena Mourinho. Nah apa namanya. Kita harus realistis lah. Ya. Di Jepang itu main Minimano. Ya. Kubo. Ya. Endo. Tomiyasu. Mitoma. Mitoma cedera. Oh cedera ya. Dia gak bisa main ya. Tomiyasu. Oh Tomiyasu. Tomiyasu kalau nih. Dia main di level. Ibarat di level topnya Eropa. Ya kecuali Minimano ya. Itu dibuang dari Liverpool. Tapi setengahnya masih ada pengalaman main disitu. Plus beberapa pemain yang gue gak tau namanya. Karena pemain Jepang itu juga gak penting banget. Yang main di Eropa juga. Ya ketemu tadi pemain kita yang kita sebut U21-U21. Terus main di JDT. Atau main di Liga Norway. Liga Belgia. Itu juga kelepapan bawah. I mean ya dari kualitas di atas kertas. Nothing. Tapi Irak sudah membuktikan. Pemain Irak gak ada juga yang top. Gak ada yang main di EPL. Di top papan atas. Atau apa ngerti gak. Kalau main di Eropa pun ya Liga Ecek-Ecek. Klub Ecek-Ecek. Iya kan. Mereka bisa. Kenapa? Karena sepak bola itu bukan Tomiyasu lawan Rafael Strait. Atau Minimano lawan Arhan. Enggak. Teamwork. Pada saat lo bisa meminimalisir. Bukan lo gak bikin kesalahan. Tapi meminimalisir kesalahan. Lebih efektif lagi. Kayak oh kicara kemarin. Dia posisinya yang bagus. Dua-tiga kali dapat persempatan untuk finishing. Ya jelek banget syutingannya. Sama decision makingnya juga. Sama decision makingnya kurang. Ya kan. Tapi disegayakan masih muda. Betul. Dan apa namanya. Kalau hal-hal itu bisa ditingkatkan. Kenapa gak? Lo masih ingat waktu dunia keluar-keluar. Karena Korea mengalahkan Jepang. Eh sorry. Jerman. Jerman. Baru-baru aja. Sinta yang pelatihnya. Waktu Korea mengalahkan Jerman. Gak ada yang nyangka. Ya kan. Dan Jerman out. Mainnya kayak apa? Parkir bis Korea. Iya. Full parkir bis. Cuman yang gue pertanyakan. Gue sih masih gak yakin. Sampai detik ini gue tidak yakin bahwa. Parkir bis adalah solusi buat kita. Setuju. Dan kita gak punya materi pemain yang. Jago. Yang jago buat parkir bis. Ya. Gitu. Betul. Maka dari itu gue bilang. Bertahan di babak sendiri oke. Tapi jangan parkir bis. Karena kalau lu terlalu ke dalam. Lu mengurangin peluang untuk counter attack. Jarangnya terlalu jauh. Ya. Tapi kalau lu. Bertahan di babak sendiri. Peluang counter attack lebih besar. Dan yang kita injuri itu counter attack. Jadi menurut lu sebenarnya masih ada peluang untuk kita lolos. Baik itu lewat menahan imbang Jepang. Maupun lewat best 3. Oke. Of course. Kalau gini. Dan gue kan selalu bilang. Itu udah. Apa memang. Lu masuk ke lapangan. You play to win. Lu mau lawan FC Avenger pun. You play to win. FC Avenger. Iya. Mau lawan Thor. Lawan Aquaman. You play to win. Iya. Gue waktu ngelatih. Gue lakukan yang sama. Gue ketemu Irak nomor 4 dunia. We play to win. Walaupun ujungnya kalah terus. Iya. Tapi setengahnya mencoba buat menang. Tapi mindset itu masuk. Lu harus bermain untuk menang. Iya. Menurut gak? Kita. Kalau setelah kalah-kalah kualitas. Kalah satu gol lah. Kemungkinan kita masih bisa lolos. Iya. Iya kan? Tapi siapa bilang kita harus kalah gitu loh. Iya betul. Kalau lu dapet 2 peluang tapi efektivitas tinggi. You win 2-0. Sama kayak Irak bisa cetak 2 gol. Vietnam bisa cetak 2 gol. Semoga kita juga bisa cetak 2 gol. Betul. Dan itu yang kita harapkan ya. Sanggaknya kita bisa mencetak gol di lagapamungkas nanti kontra Jepang. Iya. Mau itu lewat set-piece kayak penalti kayak. Jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Di flag 6 kali. Whatever lah. Cetak gol gitu. Sama kayak kemarin Vini. Cetak gol pake hands-on di bahu. Bahu, bukan shoulder. Bahu bener-bener kelihatan. Disahkan. Yang penting maksudnya kita berupaya semaksimal mungkin. Dan kita berharap squad Garuda tuh bisa kompak. Bisa bermain sebagai sebuah tim. Dan meminimalisir kesalahan-kesalahan individu. Sehingga kita punya kans untuk seenggaknya maju ke 16 besar. Karena kalau seenggaknya ada di 16 besar. Menurut gue itu progres yang bener-bener nyata dan real. Dan itu memang harus diberikan kredit. Jika kita mampu mencapai prestasi tersebut. Lu lihat. Kalau kita lolos pun. Bahkan kalau kita menang pun. Masih ada yang keluar-keluarkan Sintayong out. Gak layak menang. Beruntung lah apa. Iya kan? Kemarin menang lawan Vietnam. Oh ya itu lewat penalti. Kayak seolah kita itu beruntung terus. Gak pernah dirugikan. Bahkan lawan Iraki tuh kita suwe. Gak beruntung. Cuman dia namanya dengki ya susah. Kalau gue sih terhadap ada di pihak yang merasa masih bisa diberikan kesempatan. Dan karena memang ya itu tadi banyak. Oh ya gue juga. Iya. Cuman gue akan mendukung untuk diganti. Kalau penggantinya adalah Jose Mourinho. Iya. Segitu dulu episode kali ini. Karena juga masih nganggur Bapak Jose Mourinho. Biar lantutnya gue happy. Kalau itu pasti enggak. Dia kalau nanti ngomainin Timnas tuh agak bete gitu. Karena jadi seru gitu kan. Enggak. Sebenernya ada bagusnya kalau sana kita beranda-anda. Mourinho masuk. Itu mental pemain dihajar. Oh iya. Realita dibuka semua itu. Semua borok-borok. Dia omongin aja apa adanya. Dan kita diajari bermain defense. Karena defense kita jelek. Iya. Dan mungkin akan. Jadi ada bagusnya. Ada bagusnya. Cuman semoga enggak. Iya. Tapi kalau gue ada di kubu PSC. Gue akan mencoba itu. Seenggaknya itu adalah obligasi gue untuk mencoba. Gila pelatih sebagusnya itu lagi available ya. Buat kalian yang setuju. Langsung bergabung di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung The Derby. Karena ini sudah resmi. Kita akan diperpanjang sampai Desember 2024. Thank you banget buat kalian semua yang udah. Dan juga Piala Eropa ya. Piala Eropa. Kita tiap hari loh ntar buat kalian loh ya. Enggak gue tiap hari. Lu yang tiap hari. Kalau gue kadang ada breaknya. Soalnya gue gak sanggup ya. Nanti kita gantian juga sama Panji ya. Jadi Euro sudah pasti ditemanin oleh Reksona dan juga The Derby. Kalau gitu mengingatkan kembali buat kalian untuk check out. Langsung klik link yang ada di pin komen atau scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Untuk mendapatkan 40% discount tanpa minimum spend. Tentunya persembahan dari Coach Jacin dan Reksona. Kalau gitu sekian dulu episode kali ini. Hanif Tamrin dan Coach Jacin. Pamit undurin sama juga di minggu depan. Bye. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru. Reksoname Natural Fresh. Lebih segar. Lime cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri. Apapun aktivitasmu. Baru. Reksoname Natural Fresh. Terima kasih telah menonton.